Assalamualaikum sahabat otomotif dimanapun kalian berada Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman Bagaimana cara menggunakan mesin milling tipe ZIY7045G Namun sebelum kita memulai cara menggunakan Alangkah satu persatu dari komponen-komponen ini perlu kita ketahui Bagaimana cara mengoperasikannya dan bagaimana fungsinya Nah yang pertama kita ke sini dulu Di sini ada stop kontak utama Cara menggunakannya cukup diputar saja ke kiri ya Eh ke kanan Untuk menonaktifkannya kita cukup tekan saja Seperti ini Kita ulangi ya Ini untuk on dan untuk stop Tapi meskipun ini sudah on Kalau posisi dari saklar kedua masih keadaan stop Berarti mesin masih dalam keadaan off Atau tidak berfungsi Jadi di sini ada tulisan Drilling milling Ini adalah Jika kita operasikan ke sini Maka spindelnya akan berputar ke kanan Dan apabila kita stop Maka akan berhenti Dan apabila kita buat stepping Maka putarnya akan berbalik Atau putar ke kiri Mohon maaf Ini belum Dicok ya Belum dicokkan Kita offkan dulu Nah di sini ada Handle Ada dua handle Ini adalah handle percepatan putaran mesin Jadi boleh kita lihat di sini Di sini untuk satu L Ukurannya segini ya Semakin tinggi ukurannya Maka putarannya juga akan semakin Cepat Seperti ini Kalau buat untuk satu L Setelahnya bebannya semakin berat Cukup kita geser Ke angka satu yang ini Dan yang ini sudah di posisi L Berarti ini putarannya lambat Tapi berat Berat Putarannya ini Berat Lambat Tapi kuat Untuk mengganti ke satu M Cukup diputar-putar Sudah jadi satu M Artinya satu empat lima puluh haj Dan Tiga ratus sepuluh RPM Yang sebelah kanan RPM Ya Putaran mesinnya Jadi begitulah Sampai seterusnya Sampai ke bawah Nah kenapa ini dibuat Bermacam-macam RPMnya Karena Setiap pembubutan Kita perlu Putaran lambat Dan putaran ringan Contoh kita mau membor Membuat lubang Pada satu besi Lempeng besi Kita tidak butuh Kita tidak butuh Putaran-putaran yang tinggi Kenapa? Karena putaran yang tinggi itu Akan membuat matabor Cepat haus Cepat panas Dan cepat haus Akhirnya Cepat tumpul Nah yang kedua Yang selanjutnya Di sini ada Di sini ada Ukuran Ya ukuran panjang Satuannya ada Yang di sentimeter Yang ada juga Yang insi ya Dan untuk Menggerakkan ini ke bawah Kita ada spindle Di samping Boleh dilihatkan dulu Mas bro Nah begini Kalau kita Kalau kita ke tangan ke bawah Maka spindle Akan bergerak Naik turun Seperti ini Nah inilah fungsinya Alat ukur ini Agar kita tahu Seberapa dalam Lobang yang sudah kita bor Atau benda Yang sudah kita kerjakan Akan tetapi Kalau Menggunakan ini Dia ukurannya Tidak terbatas ya Tidak bisa sedikit-sedikit Jadi ada juga Di sini Untuk menggerakkan Ke atas bawah Namun ini belum berfungsi Jika Pengunci dari samping ini Tidak kita kunci Kalau sudah kita kunci Maka ini akan bisa Dinaik turunkan Nah seperti ini Ini bisa kita geser Pelan-pelan Jadi bisa untuk Membuat kedalaman Lobang Dari sekian 0,01 Sampai seterusnya Nah di sini ada Arbor Arbor ini fungsinya Untuk Menjepit mata bor Ya Kita buka dulu Untuk membuka ini Kita buat di putaran Paling berat ya Kita buat di 1L Sedentar Nah seperti ini Mas bro Ragamannya banyak ya Di sini juga banyak Mau lubang yang ke mana Ya Seperti ini Tapi kalau Teman-teman Mau mengganti Si arbor ini Dengan pas mil Boleh juga Caranya sangat gampang sekali Ini pastikan Di 1L ya Putaran paling rendah Dan berat Beban paling berat Cukup kita buka ini Kunci Pakai kunci 16-17 Buka Kendorkan sedikit Selalu kendorkan Ambil palu Yang dari karet Tinggal kita ketok Kendorkan lagi Terus Ini yang dari bawah Tinggal kita buka Nah Seperti ini Ini arbornya Sudah kita copot Dan kita bisa pasang Price mill seperti ini Kalau untuk Membubut Benda kerja yang lebih besar Tinggal kunci lagi Dari atas ya Nah Ini sudah Sudah jadi Sudah Tinggal kunci kuat Oke aman Karena dia nanti Otomatis kunci sendiri Karena Putaran dari pisah ini pun Arah putarannya Putar ke kanan Oke mas bro Jadi Di bawah Di sini ada Meja tatakan Untuk benda kerja Yang mau kita olah ya Seperti ini Ini alat yang kita buat sendiri Untuk merubah sudut Merubah sudut Dexel Seperti Cop-cop Yang mau dibuat Kelet besar ya Ini meja Bisa Vertikal dan horizontal ya Nah seperti ini Dan untuk Kalau membuat Membor Membor dengan Sudut berputar Bisa juga mas bro Seperti ini Boleh dilihat Di sini Ada Morpengunci ya Yang ini ya Tinggal kita buka ini Bisa dimiringkan ya Sebentar Kita ambil Contoh dulu ya Ini kita kendarkan Nah sebelah sana aja Sebelah baliknya juga ada ya Nah sebelah sini Saya akan sampai kendor Satu lagi di bawah mas bro ya Satu lagi di bawah Kendorkan Nah Setelah di kendorkan Di sini ada ukuran Kemiringannya mas bro Ukuran derajatnya Mau berapa derajat Tanda panah ini Untuk Pengukuran ya Tinggal kau geser-geser Mau seberapa Kemiringannya kau buat Kau bisa membor Arah mana pun bisa Oke sahabat otomotif Jadi kita coba Kita nyalakan dulu Mesinnya Yang pertama ini Kita putar ke kanan Ya Kalau kita mau Melakukan pembuutan Dengan drilling-milling Itu nanti putarannya Putaran ke kanan ya Kalau tapping itu Putarannya Berbalik ala Atau putaran ke kiri Cukup kita Atur dulu kecepatan Contoh ini Kecepatannya Di 90 RPM IL ya Posisinya IL Kita buat Yang drilling-milling Terus Kita start Boleh lihat Putarannya sangat lambat Tapi ini kuat Ya Untuk Menyetopnya Tidak usah Menggunakan ini mas bro Cukup dengan Tippingnya aja sekali Nah sekarang Ini sudah kita ganti lagi ya Dengan Bor Kita dorong dulu Nah Ini pengunci arbornya Kita pasang Bornya Nah Kita hidupkan lagi Kalau dengan arbor Posisinya seperti ini Tadi kita buat dengan Pas mil Jadi Kalau Ingin putarannya kencang Ini paling tinggi Di 2 1500 RPM Kita coba Kita geser Nomor 2 nya Yang utama ya 2 H Nah seperti ini Lalu kita hidupkan Boleh dilihat Putarannya sangat kencang Ini cocok sekali untuk Memakan benda-benda kerja Seperti aluminium Yang butuh Makanannya itu halus Seperti untuk Mengketam Atau memotong Dexel Atau pop mobil ya Bisa juga Nah putaran-putaran kencang Seperti ini yang kita butuhkan Nah Oke lah mas bro Untuk Pembubutan Kita buat videonya Di Video berikutnya ya Jika ada kesempatan Di video selanjutnya Nanti kalau ada kesempatan Kita buat lagi untuk Cara Menggunakannya Cara Menggeser Atau Menjepit benda kerja Di sini ya Jadi Untuk video kali ini Cukup sekian dulu Mudah-mudahan Video ini Dapat bermanfaat Bagi teman-teman semua Salam otomotif Dari Padang Lawas Raja Otomotif Mantap jiwa